assalamualaikum teman-teman video yang mau masak kali ini kita akan masak pisang palu butuh nah untuk bahan-bahannya ini saya siapin pisang kepo atau pisang sepatu secukupnya ini mau saya kukus pisangnya pisang yang mengkal oke sambil tunggu pisangnya mateng saya buat sausnya dulu saya gunakan air kurang lebih 900 ml masuk kemudian santan kental saya gunakan 200 ml nah sebenarnya ini takarannya teman-teman kira-kira aja sih ya usahin selera selanjutnya vanili bubuk secukupnya aduk-aduk aduk-aduk lanjut saya kasih susu kental manis sebanyak 100 ml kalau teman-teman ada daun pandan itu juga masuk ke sini ya hanya saja saya tidak ada stok daun pandan jadi ya udah lah ya pakai ini aja yang ada aja selanjutnya garam secukupnya masuk kayu manis bubuk secukupnya aduk-aduk aduk-aduk sudah hampir tumpah ya udah mendidih nah selanjutnya masuk buat larutan tepung dari 6 sendok makan tepung kemudian air secukupnya aduk-aduk-aduk masuk ke dalam ininya ya ke dalam pangnya baiknya disaring ya jadi tepungnya tidak bergerindih ayo aduk-aduk sambil aduk selanjutnya terakhir ini saya tambahin 1 sendok makan gula pasir oke ini udah mateng udah didih sekarang saya mau pisahin dulu untuk yang putihnya saya mau bagi 2 ya nah ini sisanya saya mau tambahin pasta pandan jadi warna putih dan juga ada hijau ini saya masak lagi sebentar aduk-aduk-aduk hingga warnanya tercampur rata ya oke untuk teksturnya saya rasa ini cukup kalau teman-teman mau lebih kental aja tinggal tambahin larutan tepungnya oke ini udah didih tinggal saya tuang ke wadah 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 sudah siap untuk sausnya nah ini ada gerindul-gerindul tepungnya karena pertama tadi saya tidak saring untuk larutan tepungnya pisangnya udah mateng siap disajikan jadi jadi caranya tinggal dipotong-potong aja pisangnya kayak gini oke 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 disiram disiram dengan sausnya nah untuk lengkapnya sih pakai es ini ya ditambahin es sirup gitu cuma sangat ada sirup jadi makan ini aja udah oke teman-teman demikian untuk resep hari ini mudah-mudahan bermanfaat ya Assalamualaikum ini ini saya sudah apa tadi saya taruh di kulkas ya dan dia jadi lebih kental dari kalau anget-anget gitu ini memang ini saya paling suka kalau makan dingin ya jadi kita saya taruh kulkas dulu tuh oke wuuu memang harus banyak-banyak biar nyes kayak ini ini ijo ijo ini bergerindio apa-apa lah ya makan sendiri pun bukan buat jual oke alhamdulillah ini ijo ayah 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 ijo ijo tabak ayah 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 yang ayah Terima kasih.